Saya akan baca dulu resepnya karena belum afal. Oh iya, hari ini kita mau bikin lentil sup atau sup lentil. Lentil adalah sejenis kacang-kacangan. Lentil ini kandungan proteinnya tinggi, seratnya juga tinggi, ada vitamin B6, besinya juga tinggi, vitamin C, potasium juga dan magnesium. Jadi di sini ada 2 cup lentil yang sudah saya rendam. Resep ini kira-kira 20 tahun yang lalu dikasih oleh ibu mertua saya. Kadang-kadang kalau lagi tidak kepingin makan protein tinggi atau memang dietnya itu tidak daging-dagingan, ya ini gantinya. Sambil direbus, kita akan siapkan sayurannya. Jadi ini wortel dan ini dipotong kecil-kecil. Kira-kira begini. Kita tunggu sampai ini agak empuk. Ini saya ambil kembangkul. Bisa dipotong kecil-kecil. Oke, sekian sayurannya. Bumbunya ini harus dihaluskan. Ini garam. Tambahkan 2 sendok teh cintan. Lada hitam. Koriander ini 1 sendok teh. Kemudian 1 ruas kunyit. Tadi saya ulek dulu ini. Mbak, mau ngulekin sebentar nggak? Nah, aku pengen lihat kamu caranya ngulek. Pordowai. Pordowai. Sia. Ini dia caranya ngulek yang lebih bagus. Mantap. Kasih ya. Oke, ini bumbunya. Bauknya aja. Bauk jintan. Bauk ketumbar. Sama bauk kunyitnya itu seger. Sekarang kita kongso sebentar di sini. Nanti kalau sudah. Sudah kira-kira keluar wanginya. Kita masukkan ke dalam sup. Kemudian sayurannya. Tambahkan sekalian ini. Ini tadi sudah saya tambahkan wortel sama kembang kol. Dan bumbu-bumbunya. Sekarang saya tambahkan cabai rawitnya. Saya iris-iris. Saya buang bijinya. Tambahin. Dan saya juga tidak lupa kasih tambahkan asam. Kira-kira 1 sendok makan. Saya kecium bauk sayurannya dan bauk lentilnya dan bumbunya. Nah, terakhir saya siapkan bawang bombay. Nah, biasanya kalau bikin sup itu bawang bombaynya sama bawang putihnya biasanya digongso dulu ya di awal. Tapi yang untuk sup ini saya lihat memang terakhir. Jadi setelah ini sudah mau matang. Bawang bombaynya kita goreng dulu sedikit sampai kira-kira coklat. Di resepnya dibilang ditambahkan dengan black mustard seed. Atau biji mustard yang hitam. Tapi saya tidak ada. Tidak bisa ketemu di sini. Jadi saya akan coba tanpa itu. Kalau sudah mulai sedikit lemes dan agak coklat. Bisa kita tambahkan. Jadi ini menu vegetarian yang lengkap. Karena ada sayurannya, ada proteinnya dari kacang lentil. Dan bumbu-bumbunya itu juga sedap. Nah, ini sudah matang. Kita akan coba lihat ya. Dan disajikan dengan lemon. Jadi ini adalah sup lentil dengan sayuran. Bisa menggugah selera juga. Jadi bagi yang dalam penyembuhan, makan sup itu kadang-kadang bisa memberikan nutrisi dan mudah dimakan daripada makanan yang padat. Silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.